Salah satu diantara kriteria orang yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang sentiasa bertawakal dan apa tawakal itu sangat dicintai oleh Allah SWT dan apa buktinya bahwasanya tawakal itu mendapatkan KTPJ dari Allah bahwasanya orang yang tawakal itu sangat dicintai oleh Allah SWT Allah menyampaikan dalam surat Al-Quran 159 kalau kamu sudah beraizah, bertekad kepada satu perkara yang telah kamu sepakat atau yang telah kamu tetapi bertawakal Allah maka bertawakal kamu bersandar Allah itu mencintai orang yang bertawakal berarti ini surat cinta dari Allah menjelaskan orang yang tawakal itu berarti adalah orang yang dicintai oleh Allah ketika dia punya satu urusan urusan yang dia tetapi dan diriangkan ini setelah dia menempatkan urusan itu dia sarankan kemana terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 kita kepada Allah dalam setiap perkara kehidupan kita. Tentunya yang kita syukuri bukan hanya kenikmatan-kenikmatan sunyami dan kenikmatan material, tetapi yang paling kita syukuri adalah kenikmatan dalam ibadah. Karena kenikmatan dalam ibadah seperti kita mampu berdiri di dalam sholah, kita mampu berjalan untuk menghadiri masjid-masjid, kita mampu mengantarkan nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya melalui orang-orang yang menyampaikan kepada kita, itu kenikmatan ibadah. Dan tidak ada yang mampu melaporkan urusan ibadah kita kecuali adalah Allah. Makanya tidak ada satu berkaat, tidak ada satu sujud yang kita kerjakan kecuali pertolongan Allah pada kehidupan hati orang yang beriman. Dan kita bersyukur setiap ibadah yang kita lakukan itu adalah bagian dari sifat pertolongan Allah orang-orang yang beri kesomboran. Karena kalau sebab kita harus bersyukur atau senikmat dalam setiap ibadah dan ketahatan yang kita lakukan, supaya kita tidak menjadi sombong dibalik setiap ketahatan, dibalik setiap ibadah yang kita lakukan, kalau kita merasa bahwasannya ibadah itu bisa karena kita kuat di dalam iman dan takwa. Dan akhirnya cenderung-cenderung menjadi sombong dalam ibadah yang kita mencangkan. Makanya iman bin Nupayu menjelaskan sombong itu setidaknya ada ibadah. Ada orang yang sombong dengan hartanya, ada orang yang sombong dengan ibadahnya, dan ada orang yang sombong dengan ilmu dan ibadahnya. Orang yang sombong dengan hartanya pun terselah tetapi bisa dimaklumi karena harta yang dikumpulkan banyak. Perkannya ada ratusan bahkan ada beberapa triliun yang mana bisa menggelamkan kita, kalau kita ditutup dengan ruang yang dia miliki. Kalau dia sombong dengan hartanya waktu itu terselah, itu bisa dimaklumi, lalu kita bisa memaklumi. Memang hartanya banyak. Kalau ada orang yang sombong dengan jambatannya yang tinggi, walaupun itu terselah dan sangat dikuji oleh Allah, tetapi dia bisa dimaklumi karena jambatan yang dia dapatkan memang diicap banyak orang. Tapi kata iman bin Nupayu, orang yang paling parah itu orang yang sombong dengan ilmu dan ibadahnya. Ilmu-nya belum tentu 100% benar dihadapan Allah dalam segala hal. Ibadahnya belum tentu dicatat dan diterima oleh Allah di sisinya. Kalau ada orang ketika habis beramal, baik itu yang wajib atau yang sunnah, baru menemukan jenggo, baru bisa melaksanakan batannya, baru bisa ikut taklim dalam satu pekan sekali, itu sudah jadi sombong. Lagi sombong dengan apanya? Ini taklim sekali sepekan saja belum tentu diterima sama Allah. Kita belajar yaitu selalu ini macam belum tentu malekan mencangkan. Ilmu ini juga tak 100% benar, mungkin ada 40% benar, ada 60% yang salah. Lepas kemudian ada orang sombong, ketika dia memiliki ilmu dan ketika dia memiliki ibadah, terus ada sombong dengan apanya. Dan kita tahu yang mampu-mampu yang paling tercelah bukan yang pertama, yang paling tercelah bukan yang kedua, tetapi yang paling tercelah bukan yang pertama adalah orang yang ketiga. Orang yang sombong dengan ilmu dan ibadahnya. Karena dia lupa, ibadah yang dia lakukan, sunnah yang dia terjahatkan itu bukan karena keibatan dia dalam iman. Tapi semua sunnah yang dia terjahatkan itu karena ibadahnya pertolongan Allah pada kehidupannya. Dan inilah yang menjadikan kita, selalu disampaikan hasilnya tidak oleh Pak Ulama. Bersyukurlah bukan hanya pada ibadah, kata Hasan Al-Basri. Tapi bersyukurlah-bola pada ibadah dan ketakutan yang kami bekerjakan. Karena orang yang paling banyak berterima kasih kepada Allah di setiap ilmu yang dia dapatkan, di setiap ibadah yang dia kerjakan, adalah orang yang tidak mungkin sombong berjalan di atas lepas ini. Semoga ilmu yang kita belajar ini, ilia tu shawlihim, hadis fadalain, ataupun tema-tema yang lainnya yang saya katakan. Itu kan menjadikan dadah-dadah menjadi mengusung besar di hadapan orang yang beriman. Karena fungsinya ilmu itu menjadikan kita tawadut dan masalah di hadapan orang lain yang beriman. Banyak, bila-bila pilihan, Sofyan Ashtawurim, salah satu orang matahabiyin berkata, Iblis dan Adam itu melakukan satu kesalahan. Iblis itu tidak mau sujud kepada Adam. Adam itu memakan buah yang diharapkan, sama-sama diturunkan dari syurga, hukumannya Adam diturunkan di daratan India, dalam satu ayat, daratan India, ada pun Iblis diturunkan di atas air, dan membangun kerajaannya di atas air. Tapi kata Sofyan Ashtawurim, sama-sama dengan satu kesalahan, sama-sama satu kesalahan. Tapi Allah tidak pernah membimbing Iblis untuk bertawabat. Allah biarkan Iblis tak sesat. Tapi aneh, tetapi uniknya, istimewanya, Allah membimbing Nabi Adam, sampai kemudian dibimbing Nabi Adam dari Bapak, dan Allah terima tawabatnya. Sofyan Ashtawurim berkata, kenapa satu kesalahan, yang satu dibimbing oleh Allah, untuk bertawabat matinya khususun khatimah, dan kembali ke kampung halamanya, yang itu adalah syurga. Kenapa Adam, kenapa Iblis tidak dibimbing oleh Allah, walau pun satu kesalahan. Sofyan Ashtawurim berkata, karena jiwanya Iblis penuh dengan kesombongan, ada pun Iblis, ada pun Adam, menolak dengan kerendahan hatinya, kemudian melakukan kesalahan. Moga-moga kita menjadi orang yang selalu melindah, dibalik setiap ilmu dan setiap ibadah yang kita kerjakan, dan semoga setiap ilmu yang kita kaji, bukan menjadikan ilmu melindahkan kehormatan oleh Allah. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Allah kita menggantungkan segera usaha di depan kita. Hanyu syurga. Kita akan menyampaikan tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai dengan Allah. Tentunya kita paham, dan tentunya kita mengerti betul. Bahwasannya cintanya Allah dengan cintanya makhluk itu berbeda. Kalau cintanya makhluk, tidak ada di pedisi yang merumuskan bagaimana kita bisa mendapatkan cintanya makhluk secara pasti. Karena cintanya makhluk itu relatif. Makanya orang memiliki seribu satu alasan ketika mereka jadi cinta dan memilih orang itu menjadi pasangan hidupnya. Itulah kalau kita melihat cintanya makhluk. Kalau kita tanya satu per satu, orang yang menikah, lalu kita tanya alasan mereka memilih dia menjadi pasangan hidup itu kan beragam. Ada yang mengatakan, saya memilih dia karena satu kota. Akhirnya jadi suaminya atau istrinya. Ada yang mengatakan, saya memilih dia karena orangnya putih. Akhirnya memilih dia menjadi pasangan hidup. Dan biasanya itu, yang paling banyak alasannya itu apa? Karena dia lucu, akhirnya itu menjadi pasangan hidup. Bahkan tidak sedikit, kadang-kadang alasannya itu unik dan membuat kita bingung. Kenapa kamu memilih dia jadi pasangan hidup? Karena giginya diusul, tapi ada alasan mereka gitu. Artinya definisi orang untuk jatuh cinta itu beragam. Dan tidak bisa didefinisikan secara pasti bagi orang satu, itu sama dengan yang lainnya. Itulah definisi kalau kita menujat cintanya makhluk. Tapi beda, cintanya Allah itu ada definisinya, ada rumusannya, dan ada ilmunya. Dan itu bisa kita baca di dalam gitar Allah dan sunnah. Karena Allah tidak menggunakan perasaan ketika jatuh cinta, tapi Allah menggunakan ilmu. Dari apa yang Allah sampaikan di dalam gitarnya dan apa yang disampaikan Rasul di dalam hadisnya. Makanya kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, tidak bisa meragamkan. Tidak bisa melengkap, tidak pakai perasaan. Ada yang pergi ke gua. Kalau ditanya, kenapa kamu pergi ke gua? Untuk mendapatkan cintanya Allah. Mana utinya? Nah itu menurut saya yang tidak bisa. Karena sesungguhnya cintanya Allah, ada definisinya cintas. Semuanya termantuk di dalam kitab, dan semuanya termantuk di dalam hadis. Dan itulah yang menjadikan kita mengelajari 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Karena kita pilih merancang semua wahyu dan semua hadis. Yang menceritakan kepada kita. Apa itu anak tangga? Tangan yang bisa menjadikan kita ketika menapati anak tangga itu menjadikan kita dicintai oleh Allah. Sekali lagi, inilah yang menjadikan kita berusaha. Tidak ada orang yang dicintai oleh Allah, kecuali dia harus membuka pintu gerbang yang pertama. Dan pintu gerbang yang pertama adalah memastikan diri kita bahwasannya semua yang kita inginkan ketika ini dicintai oleh Allah, prosesnya harus datang dari ilmu dan menjadikan kita bisa dicintai oleh Allah. Ketika ilmu itu menghentarkan kita kepada semua perkara yang menjadikan kita diri doi oleh Allah s.w.t. Makanya kita membahas kitab ini supaya kita paham apa saja yang perlu kita lakukan supaya kita diri doi oleh Allah s.w.t. Sekarang mari kita buka kelaman 121. Bagi yang mau bawa burung, bagi yang tidak mau bawa burung, semoga masuk surga itu doa antara berusaha dan berusaha. Karena saudara-saudara 4 tahun masih saja dapat buka, insyaAllah. Sebenarnya saya itu berat lagi disini, itu kayak gitu. Tapi ya tidak apa-apa, lo sabar benar-benar. Nabi mengajak sabar 960 tahun. Ini pokoknya murah tidak sampai 100 ribu, tapi kita punya buruk sekali dan menguat perkara-perkara besar. Ini lebih murah daripada pulsa data kita. Pusaha data kita itu kan 100 ribu dapat 15 ribu. Ini lebih murah. Terdentung pakai apa dulu perbedaannya. Kalau kau mau saling paham. Kita akan membahas. Salah satu di antara kriteria orang yang dijeritai oleh Allah adalah mereka yang senantiasa bertawakal. Sebelum kita membahas ini tentunya, kalau tidak salah ada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah bahas. Pempat diman yang kita pahami tentang persep tawakal itu bagaimana. Tapi sebelum kita ngulang apa yang kita sampaikan dari pempat diman, sembari nanti kita melanjutkan. Tentunya kita harus mengerti, apa sih keadirnya kenapa tawakal itu sangat dicintai oleh Allah SWT. Dan apa buktinya bahwasannya tawakal itu mendapatkan KTPJ dari Allah bahwasannya orang yang tawakal itu sangat dicintai oleh Allah SWT. Allah menyampaikan dalam surat Al-Hibra'an 159, kalau kamu sudah berazam, bertekad kepada satu perkara yang telah kamu sepakat, atau yang telah kamu tetapi, Allah itu mencintai orang yang bertawakal. Berarti ini surat cinta dari Allah menjelaskan, orang yang tawakal itu berarti adalah orang yang dicintai oleh Allah, ketika dia punya satu urusan, urusan yang dia tetapi, dan dia yang begini, setelah dia menempati urusan itu, dia serahkan kepada Allah. Apa menurut hasilnya, dia pasrahkan, dan dia terima dengan kelintuan dari apa yang Allah bagikan, setelah dia berusaha menetapi satu perkara. Dan itu dalihnya. Kemarin kita juga menyampaikan beberapa poin, kalau tidak salah, yang kita sampaikan tentang masalah tawakal. Poin yang pertama yang kita tetapi dan kita yakini, yaitu adalah tawakal itu amalan hati, bukan amalan dohir. Kalau amalan hati, berarti dia tidak bisa untuk kita nilai. Dan tidak bisa kita konis orang lain, apakah dia bertawakal ataukah belum, kecuali kita melihat secara dohirnya. Karena setiap amalan hati, tidak boleh bagi kita untuk memfonisnya. Dan tawakal itu adalah amalan hati. Kalau sudah bicara tentang amalan hati, stop, janganfonis orang pada amalan hatinya. Bukannya sering saya ulang-ulang, di berbagai macam kesempatan di majelis ilmu, salah memberikan udur, salah memaklumi, itu lebih baik daripada inti salahfonis. Karena banyak di antara kita, suka mengomentari orang. Kalau dia sudah berusaha, tapi tetap miskin, dengan usaha yang dia lakukan, maka kita berpomentar, kamu itu kurang tawakal. Karena indikator keberhasilan tawakal itu, bagi sebagian besar orang itu apa? Kalau tawakal itu berhasil, berarti harus karya. Kalau ada orang miskin, berarti kurang tawakalnya. Jadi itu indikator masyarakat Indonesia. Dan bagi masyarakat kita. Bahkan termasuk saya juga. Jadi kalau orang itu sudah kemoja, dilihat tawakal, oh tawakal itu harus kaya. Berarti kalau ada orang kerja, dia sudah kaya, berarti ini tawakal. Kalau ada orang kerja, tapi dia hidupnya masih pas-pasan, maka banyak orang berkomentar, ini hidupnya kurang tawakal. Istri pun akan berkomentari, suaminya kurang tawakal. Padahal maaf. Allah tidak pernah menjadikan orang tawakal itu kaya. Cari galilnya. Tidak pernah ada. Kata-kata Allah mengatakan, siapa yang tawakal pasti kaya. Karena kaya. Tapi Allah cuma mengatakan, Allah yang tawakal ala Allah, fahu hasmu. Itu yang Allah sampaikan. Orang yang bertawakal itu, Allah cukupkan. Bisa jadi ada yang kaya raya, rekeningnya ada ratusan miliar, tetapi dia tidak cukup. Dan selalu merasa kurang. Karena dia tidak pernah menyerahkan, setelah proses dia mencari hata, dia serahkan sama Allah. Dia serahkan sama nafsu. Dan akhirnya pulang terus. Ada orang yang penghasilannya cuma, satu bulan cuma tiga juta, tapi pulang ke rumah maghrib, tenang pikirannya, diletakkan urusan dunia di luar rumah. Tapi pulang ke rumahnya, sudah berurusan dengan ibadah, dan bersama keluarganya. Nah itu cukup definisinya. Makanya ada orang yang miskin, kadang-kadang tidak cukup, ada orang kaya yang merasa cukup. Itu kan aja. Tapi orang yang tawakal itu, pasti dia merasa cukup. Orang yang tawakal itu pasti merasa cukup. Dan tidak ada indikator bahwasannya, orang yang bertawakal itu, kemudian dijadikan oleh Allah kaya. Makanya kalau kita, apa korelasinya dengan poin yang pertama? Ketika kita mengatakan amalan hati, itu tawakal. Supaya kita tidak terbiasa, mengomentari orang ini kurang tawakal, orang ini sudah tawakal. Kalau kita memang tidak disuruh oleh Allah, mengomentari tawakalnya seseorang. Dan bisa jadi, ada orang yang 3 juta penghasilannya sudah tawakal, tapi bisa jadi, ada orang yang penghasilannya 1 bulan, itu 2 miliar, tetapi dia tidak tawakal dihadapan Allah. Ketika punya harta, tidak pernah menyerahkan kepada Allah. Dan itu yang kita harus menikmati. Kalau sudah masalah hati itu, jangan difonis. Salah memaklumi, lebih baik daripada kita selalu memonis. Sudah sering saya sampaikan di berbagai macam kesempatan. Penyakitnya orang haji, penyakitnya ustad, suka mengomentari kondisi hati orang lain. Ada ustad, kadang-kadang memomentari ustad lain. Nah, ustadnya kurang ikhlas. Oke, paham aja. Kadang-kadang kita juga memomentari ketika haji ada teman kita, jadi pengurus menjid, lalu ternyata pengurusannya, kadang-kadang menurut kita, tidak sesuai dengan apa yang kita fikir, kita berkata, ah, ada ikhlas ini. Jangan begitu. Karena sesungguhnya, saya dan Antum, tidak pernah diberitahkan menjadi nabi, tidak pernah diberitahkan menjadi rosul, untuk memponis hatinya orang lain. Dan termasuk amalan hati Tuhan adalah, kalau tawak paling manusia kepada Allah. Jangan memponis hatinya orang lain. Sudah, sudah cukup apa yang kita hukumi dalam Tuhirnya. Makanya ada satu wangka edar di dalam halusunan wajamah, Nahkumi, Nahkumu, Bidawahirihan. Suwala Nahkumu, Biba Waktin Ia. Kita ini, umatnya nabi yang lusunan wajamah, itu menghukumi orang secara dohir, tidak pernah menghukumi orang secara baltin. Secara baltin, sudah serahkan sama Allah. Kalau dia sudah berkata, kita punya anak, anak kita berkata, Pak, ini sudah tawakal Pak. Cuma dapat 1 juta 1 bulan, sudah, ya sudah anak. Kalau memang kamu sudah merasa tawakal, sudah. Dan kita tidak berapa merabah-rabah di dalam hatinya. Dan itu penting, untuk kita bahas, dan kita harus memahami. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kemarin membahas definisi tawakal itu adalah, definisi tawakal itu, is not illallah, yang dinamakan dengan definisi tawakal, karena tawakal itu sudah menjadi bahasa serapan, yang dimasukkan pada bahasa Indonesia, maka kita harus paham definisi tawakal itu. Para ulama memilih, ada salah satu definisi yang paling terpilih, dari semua definisi, yang banyak tersebut di antara para ulama terdahulu, ketika mendefinisikan arti tawakal. yang pertama, definisi tawakal itu, menyerahkan dan menyandarkan kepada Allah, setelah dia berusaha dan berikhtiar dengan cara-cara yang syarih. Yang dinamakan tawakal itu adalah, bersandar kepada Allah, setelah dia berikhtiar dan berusaha, dengan cara-cara dan metode-metode yang disyarihkan oleh Allah. Berarti kalau kita kembali kepada definisi ini, berarti yang dinamakan tawakal itu memiliki tiga macam, tiga perkara. Tiga perkara ini melandasi setiap tawakalnya manusia kepada Allah. Apa itu tawakal itu dalam definisi yang benar? Yaitu bersandar dia kepada Allah. Nah itu orangnya tawakal. Jadi kalau ada orang yang dia ketika akan bekerja, bersandar kepada kepintaran dia, itu enggak tawakal. Saya pintar, insya Allah nyari kerjanya gampang. Ini sudah enggak tawakal nih. Karena banyak orang itu, ketika dia merasakan ijazahnya itu, IP-nya empat sumah kumlok, dia merasa nanti cari gampang kerja. Kalau akhirnya dia nyari kerja, setelah dia merasa bahwasannya kepintaran dia itu, yang akan menjamin dia mendapatkan harta. Ini nak tawakal nih. Kenapa? Dia bersandarnya bukan sama Allah, tapi bersandarnya kepada kepintaran, akiu yang dia miliki. ketika dia sombong dengan apa yang dia peroleh, dan dia campain. Ada orang yang merasa dia anaknya pejabat, kemudian dia tenang hidupnya. yang saya nanya pejabat kok. Apa? Institusi mana yang akan menolak saya, kalau saya nyari kerja? Nah, ini namanya bukan orang yang tawakal. Karena dia tidak bersandar sama Allah. Dan maaf, orang yang tidak pernah bersandar kepada Allah, orang yang tidak pernah kenal Allah, Allah tidak akan pernah kenal dia. Kenali Allah di waktu lapamu, Allah mengenali engkau di waktu sempitmu. Makanya orang yang bersandar kepada kepintaran, kalau dia terus-menerus melakukan semacam itu, kepintaran itu akan menjadikan dia frustasi. Ketika apa yang dia bayangkan, tidak sesuai dengan apa yang dia peroleh. Lihat berapa banyak orang pintar frustasi. Pikirannya pusing dia. Tiap hari dia memikirkan. Kenapa? Orang yang segera berani dan merancang untuk meninggalkan sandaran dia kepada Allah. Siapapun yang telah meninggalkan sandaran dia kepada Allah, maka Allah tidak ada hajat kepada makhluk semacam itu dan Allah akan tinggalkan. Kalau sudah ditinggalkan Allah, gelap hidup kita. Tanya berapa banyak orang yang pintar, apakah menjamin hidupnya bahagia? Tidak. Kan sekarang kita jumpai, risah-risah nyata di sekitar kita, orang yang pintar, betul. Tapi hidupnya malah bingung. Semakin dia besar, semakin besar, malah hidupnya berantakan. Padahal kita dulu tahu bahwasannya dia itu di sekolah SMP bersama kita dulu paling pintar. Karena bisa jadi kepintaran itu jadi fitnah, Pak. Makanya Allah tidak pernah menyebut dalam Quran itu pintar. Allah itu menyebutnya ulil absur. Bedakah Ustadz? Bedalah. Kalau ulil absur itu bukan hanya pintar, tapi mampu melihat apa kebegian-kebegian dalam hidupnya. Itu ulil absur. Dari kata bahasa orang yupsiru melihat dia. Kalau pintar, belum tentu dia bisa melihat ayat-ayat Allah. Allah tidak pernah menyebut dalam Quran orang yang pintar, itu ulil absur. Allah sebut ulil albab atau ulil absur. Ya, ya, ya. Karena Allah tidak butuh yang pintar. Allah itu butuh ulil absur. Yang mana entah dia bunda atau pintar, tapi dia mampu melihat ayat-ayat Allah. Itu ulil absur. Ada orang yang melihat pohon, tapi akhirnya menjadikan dia ingat sama Allah yang menciptakan itu, itu ulil absur. Tapi kalau ada orang yang melihat pohon, mampu menerangkan seluruh materi-materi tentang masalah pohon, tapi tidak mampu mengkaitkan dengan Allah. Itu pintar, tapi bukan ulil absur. Kejadian gempa, tsunami. Kemudian bagi orang pintar sama ulil absur itu beda cara melihatnya. Kalau orang pintar menjelaskan, ini lempengan bumi. Ini geserkan. Karena ada peristiwa begini, teorinya masuk begini, ayatnya kemudian menggenang besar, kemudian masuk ke daratan, tarik lagi, begini, begini, selesai itu. Orang Jepang itu kalau menjelaskan tsunami, bisa berhari-hari. Itu pintar. Tapi beda dengan ulil absur. Ulil absur tidak. Dia melihat itu, ya, lempengan bumi. Tapi ada yang dilihat lagi. Apa yang dilihat? Tidak ada yang menggerakkan lempengan bumi, kecuali adalah Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan, dia akan tergerak daun yang jatuh atas perintahnya Allah, apalagi lempengan bumi. Akhirnya apa? Dia akhirnya menangkapi, berarti ada sesuatu yang Allah kirimkan. Dari kejadian-kejadian yang terjadi di antara kita, itu namanya ulil albab. Ulil absur. Kalau antum melihat kejadian gempa, ini adalah geserkan lempengan bumi. Itu pintar, antum. Tapi kalau saya dan antum melihat, ini bumi, ini gempa kok di mana-mana, ini pasti ada sinyal yang Allah kirimkan kepada kita, supaya kita balik dan ingat kepada kesalahan kita, itu namanya ulil absur. Indonesia, banyak orang pintar, tapi sedikit ulil absurnya. Dan pintar itu tidak memberikan manfaat, kalau tidak diiringi dengan ulil absur. Orang pintar itu, berapa banyak orang pintar merusak? Orang pintar akhirnya kemudian dia menggunakan kepintarannya untuk merusak, dan mendatangkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Mungkin waktu di UTI, di IPB, ITB, dan universitas-universitas terkenal, dia semua umlot. Tapi ketika kemudian dia diberikan amanah, belum tentu amanah itu akan diberikan untuk umat. Karena dia hanya punya kepintaran, dia hanya punya ulil absur. Jangan sampai kita tidak faham kodoh dari Allah. Orang pintar itu, orang pintar itu dengan satu isyarat paham. Satu kodoh itu paham. Jangan sampai kita tidak faham kodoh dari Allah. Jadi dikirimkan gempa, tsunami, berbagai macam musibah, terus dikirimkan gempa-gempah, dini, kemudian setelah itu malah-mah tiba-tiba gempa besar, tapi sudah disusul dengan, tapi sudah didahului dengan gempa-gempah yang sebelumnya. Tapi kita tidak faham kodoh dari Allah itu paham. Karena apa? Orang yang pintar ketika tidak punya iman, hanya menjadi orang yang liberal dan materialistik dalam semua percayaan. Orang yang tidak faham kodoh dari Allah itu paham. Istri kalau tidak faham kodoh dari suami itu suaminya. Sebagaimana sebaliknya? Suami tidak faham kodoh dari istrinya. Nah itu semua istrinya. Istri yang ngomong saya, bosan makan di luar bi. Itu kodoh. Makan di luar, makan daging, steak, bosen makan di luar bi. Makan di luar, tambah saus, tambah kecap. Istrinya marah, balik ke rumah, ke kamar, ke kantin pintu. Karena suaminya tidak faham kodoh. Suaminya pulang, pijat-pijat tangan sendiri. Insya Allah ya. Nah itu kodoh, istrinya harus paham. Oh, pijatin ya? Itu. Dan malah kemudian suaminya pijat-pijat begini. Tidur, 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 tidur. Itu mau dikampang. Itu paham kodoh. Allah itu mencari bukani kodoh. Ini gempa di mana-mana itu kodoh dari Allah ini. Jangan kaya orang Jepang itu. Orang Jepang itu gempa terus. Apa yang kemudian terjadi pada orang Jepang? Akhirnya mereka berkesimpulan. Oh, kita harus membuat teknologi supaya bisa hidup, mesra dan damai dengan gempa. Hidup bersahabat dengan gempa. Akhirnya apa yang digadang-gedangkan orang Jepang? Yang digadang-gedang orang Jepang itu sekarang. Mereka membagakan sebuah bangunan tinggi yang katanya diklaim oleh mereka bisa tahan sampai sembilan skala dektif. Skala dektif. Cuma mentoknya di situ. Sama dengan kita sekarang pendidikan kita juga gitu. Anak-anak SD, anak pernah ngetes itu. Anak SD saya tanya pas sempat. Gempa itu kenapa? Karena gesekan sampai gemi. Kemudian selesai. Dia enggak sama sekali ingat, oh ini karena Allah. Ini karena Allah yang kemudian ngirimkan. Kalau Allah kemudian meridahi kita, enggak mungkin Allah akan ngirimkan lempangan bumi. Gitu gesekannya. Makanya bedakan antar ulil absur dengan pintar. Allah tidak pernah nyebut pintar. Cek di Qur'an Pak. Kalau Bapak akan nampal Qur'an kan tiga surat yang terakhir. Itu enggak ada. Kita dari awal sampai akhir itu enggak ada. Kata-kata pintar itu enggak ada. Yang Allah sebut ulil absur, ulil alibab. Ulil absur, ulil alibab. Makanya kalau ada orang. Nah kita kembali ke tawakal. Kalau ada orang tawakal. Kemudian dia mengandalkan kepintarannya. Kenapa? Tidak tawakal. Bisa jadi ada orang kerja. Ini tawakal. Bisa jadi ada orang kerja. Dia tidak tawakal. Kenapa? Semenjak dia kerja pertama kali. Yang dia mengandalkan ijazahnya. Berarti proses dia ketika kerja. Dia tidak bisa disebut tawakal. Kenapa? Dia bersandar kepada kepintaran dirinya. Makanya maaf. Ada tulisan yang sempat viral di Indonesia. Dikaji 8 juta marah-marah. Karena gara-gara lulusan universitas tertentu. Saya lulusan begini 8 juta. Maaf ya. Masya Allah. Semoga Allah merahmati kuliah. Tapi hal semacam ini menunjukkan. Orang yang condong kepada kawatan akal itu banyak. Jadi prototipnya Fir'an itu mungkin tidak ada. Orang fisiknya kayak Fir'an tidak ada. Tapi pikirannya kayak Fir'an itu banyak. Pikirannya kayak konon itu banyak. dan salah satu diantara perkara yang kemudian dimiliki oleh Firalita apa? dia bersandar kepada kepintaran dirinya ketika rumpurkan diri orang macam korun tidak ada ada tidak orang anak dinamakan korun? tidak ada yang mau anaknya siapa? korun tidak ada tapi pemikinannya korun itu banyak orang yang sombol dengan ilmunya orang sombong dengan kepintarannya itu berarti dia tidak bisa disebut tawakal tawakal itu tiga kamu bersandar sama Allah jadi sandaran kita itu ya Allah bukan karena pinter bukan karena pemudian jabatan bukan karena link bukan karena circle kita banyak pejabat-pejabat yang kita kenal bukan itu makanya kalau pendidik anak kita tawakal anak kita tiba-tiba lapor bu ini saya nilainya fisika dapat 5 tidak usah marah kalau kita sudah tahu anak kita sudah berusaha 5 pun itu pun gurunya kasihan harusnya 3 cuma karena ada 3 ya memang surya lah tidak apa-apa lah karena Allah membagi akal sebagaimana Allah membagi rezeki ada yang pinter cepat ada yang lama ada yang anak kita itu menghafalkan amaiya tasa'alun 2 hari apal ada yang anak kita itu menghafalkan amaiya tasa'alun sampai nangis-nangis tidak apal-apal sampai 2 pekan 3 pekan tidak apal-apal itu kekuatan akal dari Allah itu Allah tidak butuh Allah butuh apa? setiap pencapai akalmu diiringi dengan iman orang yang biasa tapi dia punya kekuatan iman maka itu menjadi ulul apsor dihadapan Allah jadi kalau anak kita menghafalkan amaiya tasa'alun 2 hari aku itu dinah ada anak kita menghafalkan amaiya tasa'alun sampai 2 pekan tidak apal-apal tidak usah marah-marah kamu itu 2 pekan tidak apal-apal amaiya tasa'alun anaknya pilih terjawab mending 2 pekan tidak apal-apal habis seluruh hidup makanya disitu akhirnya kita paham disitulah kita ngerti pertama orang yang tawakal itu adalah orang yang bersantai sama Allah orang tua yang tawakal itu orang tua yang paling tenang hidupnya berapapun anak yang kemudian dia miliki tenang dia kenapa? karena dia tahu tawakal itulah yang menjadikan dia tidak akan bernafsu menidik anaknya untuk pintar atau tidak pintar tapi yang penting dia berkomitmen bagaimana menjadikan anaknya itu beriman untuk konsep hidupnya orang tawakal tapi kalau orang itu kemudian sudah tidak tawakal ketika jadi orang tua wah Masya Allah orang kalau tidak tawakal apa kemungkinannya dia akan bersandar pada harta dia akan bersandar pada kepintaran dia bersandar kepada circle dan pertemanan dia akan bersandar kepada link dan kalau tidak mendapat ini krustasi hidupnya anak kita ini pintar? enggak punya teman juga? bingung terus dan banyak orang tua itu siap punya anak tapi belum siap untuk menjadi orang tua yang tawakal Bapak Allah akhirnya apa? banyak orang tua kalau anaknya gede tidak kerja dan belum dikasih rezeki oleh Allah walaupun anaknya sudah berusaha dia nyindir anaknya terus padahal anaknya sudah berusaha berapa banyak orang tua ketika dapetin anaknya belum dapat judul tidak punya pacar lalu kemudian mengarahkan anaknya lalu kemudian mengarahkan anaknya punya pacar kenapa kamu tidak punya pacar kamu normal enggak sih? makanya yang pertama tawakal itu bersandar kepada Allah kemudian yang kedua setelah berusaha artinya ada usaha yang harus dilakukan tidak boleh orang yang bertawakal kemudian dia tidak bersandar kepada Allah dan dia harus berusaha dia harus berusaha dia harus kemudian berikhtiar di dalam apa yang dia niatkan dan tawakal itu ya sebagaimana kemudian dia sudah berusaha mendapatkan apa yang dia mau karena kalau ada orang yang mengatakan dirinya yang tawakal tanpa dia berusaha namanya tawakul tawakul itu orang yang bersandar sama Allah tapi tidak berusaha tapi ingat ya ini sudah saya ingatkan orang kalau tawakal ada kata-kata yang kedua definisi tawakal setelah berusaha maaf kalau ada kata berusaha itu bukan berarti kata ini menjadi pembenaran bagi kita berusaha itu mati-matian sampai kita jadikan siang menjadi malam malam jadi siang karena apa? karena saya dan mungkin banyak orang yang lainnya sering menggunakan kata ikhtiar berusaha itu menjadi pembenar kita untuk mencari dunia tapi tanpa henti dan tanpa tanpa berhenti dan dia terus mencari dunia tanpa kemudian kelelahan dari pagi sampai tengah malam Senin sampai Jumat dia kerja Sabtu dan Ahad ngurusin circle pertemanan dia Senin sampai Jumat kerja lagi Sabtu dan Ahad kalau nggak ngurusin hobi ngurusin pertemanan dia merawat link-link yang dia miliki terus kalau ditanya kenapa pak kok kerjanya kayak gitu sampai tengah malam lu jawab lu ini kan Tawakal harus berusaha maka kita menegur diri kita kalau kayak gitu usaha itu dalam konsep Tawakal itu dibahas usaha itu sebagaimana Tawakalnya buru jadi nggak berlebih jadi jangan menafsirkan dengan perkataan dan pemikiran serta perspektif kita sendiri dari pagi jam 5 sudah pergi solat subuk buru-buru tinggi pergi kantornya tengah malam dia baru pulang dan itu terus terjadi setiap waktunya kalau istrinya kemudian bertanya kok konsep hidup kita gini sih kerja sampai malam kerja sampai malam terus akhirnya anaknya tidak pernah mendekatkan kakinya dengan kaki bapaknya saking si punya kerja itu bapaknya itu nggak pernah menempelkan pelikin kakinya dengan pelikin kaki anaknya di masjid istrinya nggak pernah tahu apa yang harus dilakukan menjadi seorang ibu ketika mendidih anak atas nama dia mengatakan ketika istrinya membuka dia berkata aloh saya ini berikhtiar loh ikhtiar itu kan sebagaimana burung mas gimana burung itu Rasulullah mengatakan kalau kalian itu bertawakal sebagaimana tawakalnya orang orang beriman Allah akan memberikan Allah maka Allah akan memberikan kepadamu rezeki sebagaimana burung perginya pagi dalam kondisi kosong kemudian pulangnya malam dalam kondisi penuh berarti kemudian burung itu kemudian perginya pagi pulangnya sore berarti berapa ikhtiar itu 10 sampai 12 jam takaran itu takaran burung ada gak burung pergi pagi kemudian pulangnya tengah malam itu burung hantu sampai akhirnya hilang semua kewajiban kita di dalam agama hilang itu lalu di tengah kantor sampai jam 1 temennya bilang lu belum pulang lu belum ini tawakal tidak bisa tidak bisa kecuali sesekali tidak apa ketika ada mungkin yang penting harus diselesaikan tapi kalau itu rutin setiap waktunya semacam itu dan akhirnya kita tidak punya waktu untuk menyatakan anak kita dalam setiap kebaikan subuh kita tidak bangunkan anak kita padahal itu waktu yang tepat untuk kemudian membangunkan anak kita waktu subuh diajak ke mesin dijujukan kemudian sampai kita ketika di mesin terbiasa menghirup nafas orang yang beriman itu di waktu subuh nafas orang beriman itu subuh pak karena pada waktu subuh itu orang munafik belum bangun dari tidurnya makanya kata Hasan al-Basir itu kenapa kok waktu pagi itu lebih seger bukan karena tidak banyak kenal pop itu jawaban orang pintar kalau jawaban ulil apsor tidak gitu kenapa waktu pagi itu kok seger kata Hasan al-Basir ulil apsor seorang yang pintar dalam agama dan imannya abdua berkata karena waktu pagi itu belum banyak bercampur dengan udaranya orang nafik makanya seger makanya manfaatkan peran jadi gampang waktu pagi tidak pernah diajak maka maaf itu takarannya sudah mengolong pintar jadi ikhtiar yang merupakan definisi dari tawakal nomor 2 itu ada takarannya jadi kalau kita kemudian membagi buta di dalam ikhtiar lalu kemudian kita tidak pedulikan waktu sampai akhirnya kemudian kita kelelahan dari dunia terus karena atas nama tawakalnya kita di dalam hidup keluarga maka maaf kamu itu bukan tawakal tapi kamu menggunakan tawakal menjadi dari dan pembenaran daya hidup kamu ketika kamu mati-mati yang mencari hidup makanya akhirnya apa akibatnya akibatnya maka apa yang dikatakan kalau orang berusaha maka bisa jadi dia berkena salah satu sifatnya cantik dunia orang kalau sudah menjadi hamba dunia itu apa yang namanya cantik dunia itu indikatornya bisa kelihatan bagaimana dia itu sinar kalau dia waktu sinar tapi kalau di tengah malam maka dia sebagaimana melangkai kalau pagi sampai sore setiap ada itu dunia maka dia mencakar-cakar tanah-tanah kehidupan itu untuk menyebabkan dia tidak pernah kelelahan dan ini sebenarnya yang salah yang salah itu kalau sifat kita yang siang kayak gini tetapi malamnya apa dusatunillah kalau malam dia jadi bahagia tidak pernah bangun untuk mengajak dan bersujud kepada Allah maka pada saat itulah kita sudah berjajar dunia Allah tidak menyalahkan kita untuk semangatnya di harta tidak silahkan jadi macan silahkan jadi sinar kalau di waktu siap berapi maaf ya kalau malam jangan jadi jambah kalau malam jangan jadi bangkai Allah menyalahkan kepada Allah kalau tidak minta semalam sudah kalau tidak pernah minta lebih mudah kalau tidak minta semalam sudah Allah minta setengah jam kalau tidak bisa setengah jam 15 menit kalau tidak bisa 15 menit ya 5 menit seolah fitil saja dan ya Allah minta itu setidaknya kita tahu makanya kalau kita sudah mengataslamakan kerja lalu kemudian kita tidak pernah berusaha untuk melakukan kewajiban kita dan lain-lainnya berarti kita sedang terhabius dengan definisi tawakal yang salah yang disampaikan oleh syaitan bukan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya jadi berikhtiar itu sesuai dengan takaran dan kadarnya sebagaimana buruk pagi atau pagi jam jam 5 jam jam 6 sampai kemudian jam 6 sore sudah stop disitu pulang ke rumah gantian kewajibannya sama istri kewajibannya sama anak itu takaran malamnya tengah malam untuk penuh sebut untuk menajar kepada Allah kalau sudah semacam itu berarti benar takaran tawakalnya kita semacam itu ya berarti definisi tawakal itu yang kedua dia harus berikhtia tapi ikhtiannya sesuai dengan takaran-takaran yang telah diberikan oleh Allah s.w.t saya mengingatkan diri saya sendiri dan Bapak s.w.t pertama Bapak Bapak s.w.t anak kita itu bayangan kita Pak kalau kita ini benda nya anak kita itu bayangan nya kalau benda nya lurus ya benda nya lurus ya bayangan nya lurus kalau benda nya bingkok ya bayangan nya bingkok orang yang beriman s.w.t biuto itu anaknya s.w.t apalagi kalau nantunya tidak s.w.t sa'id bin musaid menantunya abu meroh sulat sunah nya itu dia tidak betul bukan s.w.t saya itu terlambat ketika baca dikani anaknya itu sampai bingung karena setiap ada kosong langsung s.w.t sulat sunah meklap sulat sunah meklap itu sulat sunah ya kita pokoknya pengen sulat-sulat 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 sampai anaknya itu berkata bi ayahku kenapa kamu sulat sunah terus maka bapaknya berkata aku sholat itu untuk kamu karena kesalahan bapak itu akan berdampak besar kepada kesalahan diri makanya dalam surat al-sulat makanya dalam surat al-ka'fi kan disebutkan wakana aku ma sholihah kenapa khidir membantu Allah itu karena bapaknya dulu sholih dan ternyata dalam tafsir bapak yang disebutkan oleh Allah dalam surat al-ka'fi itu tujuh bapak ke atas berarti sudah guyut sudah ke atas lagi canggah ke atas lagi itu sholih itu darahnya sampai tujuh turunan itu itu masih dijaga oleh Allah sampai Rabi Khedar itu menjaga bangunannya itu karena ditanya kenapa kau mau jagain ini kamu musuh karena aku sholihah karena orang tuanya sholih sampai Allah kiraikan orang sholih untuk menjaga hartanya itu namanya kesolahan orang tua makanya kita bisa berkata orang anak muda nah kau sebelum dia nikah sudah lah kalau susah dikasih tau aku kalau sudah dikasih nama kau karena itu membentuk dilakukan anak-anak kita saya misalnya sholat ditanya kenapa sholat terus bih untuk kamu kan karena kalau saya sholih kamu akan dijaga dan itulah salah satu perkara yang sering dilupakan setiap orang tua melini apa hari ini kita ini terkena paparan narasi orang-orang materialistik orang tua yang keren itu orang tua yang bisa memberikan berbagai macam fasilitas hidup di dunia gak apa-apa kita berikan itu juga gak salah tapi dia merupakan esensi yang paling berbeda kita punya ada kesolahan seorang ayah itu paling penting dan ayah itu paling gede maaf ini ibu-ibu saya gak semuanya ayah ini paling berperan besar dalam pendidikan anak itu bukan ibu ibu itu madresa pertama kalau ayah itu yang paling besar mana dalian antum Ustadz bahwasannya ayah itu paling berperan besar membentuk kepribadian anak ya itu adalah ketika kita mendapati Nabi Yusuf diboda oleh istri sang raja laula anru'abunana rabbih kalau Yusuf itu tidak melihat ayat-ayat Allah maka dia akan berbuat zinah pertanyaan kita yang dilihat Nabi Yusuf itu apa? kalau kita buka dalam tafsir nanti dibuka tafsirnya Quranul Nazim yang di rumah gak pernah dibuka itu dibuka surat Yusuf itu ternyata disitu ada perkataan para ulama satu ada yang mengatakan Nabi Yusuf melihat gambaran neraka yang Allah berikan sama orang yang berzinah makanya masuk padam syahduatnya ingat ya Nabi Yusuf itu sebagaimana orang liberal berkata Nabi Yusuf itu karena gak senang sama perempuan walaubillah Nabi Yusuf senang sama wanita yang menggodanya wahamad ya wahamad tapi perempuan itu berhasrat besar sama Yusuf sebagaimana disebutkan Yusuf juga berhasrat yang sama dia disebutkan dengan kata yang sama Hama artinya kekuatan dorongan syahbat yang wanita itu ketika menggodanya Yusuf sama dengan dorongan syahbat yang dimiliki Yusuf cuma bedanya satu Yusuf tidak melampiaskan wanita itu melampiaskan karena sudah ada kuat yang dilihat yang dilihat Nabi Yusuf apa sebagian para ulama Tafsir itu mengatakan adamnya Allah yang Allah kenakan bagi orang yang berzinah maka harus mengadamkan itu salah-salah sahabatnya itu Yusuf sebagian ulama Tafsir mengatakan yang dilihat Nabi Yusuf itu bapaknya Nabi Yusuf Yusuf kamu itu anaknya Nabi dari dalil itu para ulama kemudian mengatakan pembentukan karakter anak tergantung besar sama kameranya makanya Ismail lebih identik kepada Ibrahim daripada kepada Hajar kenapa kalau kita nyebut Ismail yang pertama kali kita ingat siapa? Ibrahim bukan Hajar walaupun tanpa menafikan keutamaan Hajar yang luar biasa besar kenapa? karena pendidikan anak itu karakternya kepada suara ayah jadi kalau ada anak kita melencetnya disalahkan istrinya ayahnya ada keluarga ada masalah dengan anaknya yang disalahkan istrinya itu buduh itu buduh banyak laki-laki yang mereka itu kalau ada yang tidak beres di rumah yang pertama kali disalahkan itu istrinya itu yang disalahkan pertama kali suami kenapa? anak itu paling besar itu berperang besar itu dalam pendidikan seorang ayah contoh kalau kita bangunkan anak yang bangunkan istri bangun atau tidak? bangun susah ayo nak bangun nak subuh ayo nak bangun nak subuh itu kalau? istri coba bapak bangun langsung dia mencik bapaknya 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 ini korban-korbannya makanya disitu yang paling penting yang kita harus mengerti makanya kalau kemudian kita hari ini harus menertinya agak sedikit keluar dari tawakal kenapa? sebenarnya ada sepertinya dengan tawakal karena orang itu menggunakan definisi tawakal itu untuk nyari duit terus lalu mengingatkan wajibnya dia kepada anaknya dia tidak pernah mendidih anaknya ketika dia selalu berkata saya itu sibuk nyari duit saya ini tawakal kamu gak melihat gimana tawakalnya saya sebagai seorang laki-laki tapi dengan tawakalmu kamu tidak pernah tunjuk sama orang tua tidak pernah nyapa orang tua kamu tidak pernah mencari anakmu ke masjid tidak pernah mengajak anakmu ke masjid maaf ya tawakal itu tidak pernah menjadi pintu untuk membuka kita menuju kepada amalan neraka karena amalan surga itu harusnya membuka amalan-amalan surga yang lainnya karena amalan surga kalau membuka kalau ada amalan surga membuka kita ke neraka itu berarti kemudian ada yang salah dari definisi kita tawakal itu amalan surga Harusnya kalau kita buka malat tawakal ketika membuka surga Harusnya itu akibatnya juga surga Jadi jangan caranya istri lah Itu seorang suami yang pernah kemudian punya masalah sama anaknya Anaknya begini dan begitu Yang ingin disalahkan istrinya Ini itu karena istri saya Nah itu ngapain Lah itu ngapain pak Itu karena saya sudah kerja selama ini Yang memang kerja tau dalam kehidupan rumah tangga Makanya yang dilihat Yusuf bapaknya Makanya kemudian Ismail kalau disebut itu jadi Ibrahim Kenapa kemudian ketika disuruh membeli Ismail itu yang disuruh Ibrahim pak Ya karena disitulah paling besar pak Keterikatan anak itu dengan ayah Makanya kalau kemudian ada seorang anak Misalkan Ismail disuruh membeli Eh disembeli sama ajar Pasti gak jadi mungkin Karena kemudian beratnya itu Karena harus melihat langsung Allah itu tahu Allah muci itu sama Ibrahim Kenapa? Supaya menggambarkan kepada kita Apapun kejajian karena itu Selalu kaitannya itu dengan seorang ayah Makanya kalau keluarga gak beres Itu disebutnya Dayus Dayus itu lah kelakir atau perempuan Saya ingin dengar bapak-bapak bicara Dayus itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki Siapa Dayus itu yang membiarkan kerusakan menimpa kepada keluarga? Ini untuk kita loh ya Untuk kita semuanya ini Untuk saya untuk kita semuanya Supaya kita evaluasi Kalau kita selain kita tobat Masalah anak itu tergantung sama orang tua pak Sama suara ayah Padidikan anak itu Makanya kalau kita punya anak dari kecil Itu kalau sudah mulai ini jalan Subuh bawa ke masjid Gendong gak apa-apa Boleh gak Ustaz saya gendong anak saya? Boleh gendong anak Rasulullah itu gendong Hasan dan Hussain Supaya anak kita bisa mendengarkan adat Mendengarkan lafad-lafad ketika dia membuka ahli yang pertama Sebalik kita pergi ke masjid Bawa wabil kita bacakan itu rukyahnya Ayat kursi, al-ikhlas, al-khala, panas Sampai masjid berhenti Bawakan uang Tampilkan ke anak Supaya anak yang memasukkan ke kota infak Masuk ke masjid Dia mendengar Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Setelah itu Salam Bikirnya kita Itu jadikan kupingnya sang anak itu Astagfirullah 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 Lauma Lauma Antasala Memingkas Salam Dikit Kuping anak kita itu Puncak kecil Lauma Antasala Memingkas Salam Kebaruk Tidak 3 pagi Setelah itu kita ajak orang tua Kalau orang tua kita juga di rumah kita Harus Setelah itu anak-anak main Dimandikan anaknya sebelum subuh Kemudian digendong itu anaknya Imam Ahmad itu Diletakkan di masjid Dikasih nasihat Jangan Kemana-mana ya nak Disini sholat sampai subuh Nanti ibunya akan cari tempat Untuk sholat Kemudian ketika habis subuh Datang lagi Digendong lagi itu anaknya Dan usaha itulah yang menjadikan Imam Ahmad itu Akhirnya menjadi ulama Salah satunya Kesolahan seorang wanita Yang selalu mengajak seorang putra Maju-mahjid ketika membuka Jadi Ini yang kita sebut dengan Tawakal Kemudian yang ketiga Sebab Tawakal itu apa Sebab Tawakal itu Harus dengan cari nafad Yang ketiga itu apa Dengan sebab-sebab Yang diperbolehkan oleh Allah Artinya Tidak boleh orang Tawakal Dengan cara-cara yang diharulkan Tidak boleh Sekarang kita bahas yang ketiga Sebelum kita bahas Tawakal itu apa sejauh Kita harus panggil Orang Tawakal itu Tidak pernah rugi Orang Tawakal itu Tidak pernah rugi Kenapa? Karena orang Tawakal Kalau sudah bersandar kepada Allah Maka sempurna Semua permasalahannya Dan telah itu akan Dibuksi oleh Allah Imam Ahmad 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 Itu menerangkan Tawakal itu Gambarnya kayak Tawakalnya Ibunya Musa Saya tuh Baca ini Masya Allah Imam Ahmad 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 Tawakal yang manusia Tawakal yang manusia Validijia itu Sebagaimana tawakalnya Ibunya Musa Ibunya Musa itu mendapati Masya Allah Fir'an memberikan kepres Karena laki-laki Panggal orangnya Itu data semen yang dibangun Sama Fir'an itu luar biasa Tentaranya-tentaranya Fir'an itu luar biasa Bunuh anak itu Kayak apa Pak? Saya tuh lagi berusaha Mengumpulkan luar Berapa Bayi yang dipenggal Kepalanya oleh Tentaranya Fir'an Belum ketemu sama sekali Apakah sifatnya puluhan Atau ratusan Atau ribuan Maka ketika Kemudian ada Perintahnya Fir'an Keputusannya Fir'an Setiap bayi laki-laki Dari Bani Israel Ingat Bani Israel itu Bangsa Buruh Pak Pada zaman Pada zaman Fir'an itu Dia bangsa buruh Makanya Nabi Musa itu Dekat sekali Dengan kalangan buruh Karena Bani Israel itu Dari kalangan buruh Pada zaman Fir'an Yang mempunyai Bani Israel Maka kemudian ketika Akhirnya memberikan Perintah itu Maka kamu lihat Bayinya Ternyata Ibunya Musa itu Dapetin bayinya lagi-laki Perhatikan Ketika Iman Menungkai itu Berkat Maka tawakal itu Nisi kepada hatinya Ibunya Musa Dia ambil ke keranjang Dia letakkan Bayi merah Di atas keranjang itu Dengan tetesan air mata Dia berkata Sama kemudian Kakaknya Musa Perempuan Kamu alirkan ini Musa Di atas Sungenil Dan Lihatlah kemana Keranjang ini Akan diseret oleh Sungenil Maka kemudian Kakaknya Melaksanakan tugas Dari ibunya Seorang wanita Tak akal itu Kalau kita minggu Itu sudah Nggak mungkin Namanya Nabi Sarah Sama keranjang oleh Asumen itu Pasti kebalik Tenggelam hati Itu kan konsepnya Orang Kalau dia Tidak menjangkau Keimanan Makanya Iman itu Menjangkau apa Yang tidak bisa Dijangkau oleh akal Lagi saya sampaikan Iman itu Fungsinya Menjangkau Apa yang tidak bisa Dijangkau oleh akal Contohnya Sedekah Kalau akal kita Jadinya berkurang Kalau iman Nggak Tinggalkan yang Tolong Kalau konsepnya kita Susah nanti Hujudnya Kalau konsep iman Nggak Maka kemudian Akhirnya Keranjang itu Dijangkau oleh Kemudian Sungenil Kakaknya Musa Menikutin Perhatikan Cara Allah Merawat orang Dan memberikan Solusi bagi orang Yang hatinya Sudah tawakal Sama Allah Kenapa Tidak ada daedah Dan upaya Apapun Kecuali tawakal Di hadapannya Tentara-tentara Firman Menudah Siniak itu Dan menyeleksi Dengan data Siapa yang Amir Dan kapan Lahirnya Makanya Mungkin Allah Kemudian Sungenil Itu bukan Gede Bagi yang pernah Ke Mesir Menurutnya Sepakat dengan Saya Sungenil Itu bukan Sungai kecil Tuhan Kayak Siniwung Gede Dan akhirnya Bisa sangat Jera Sekali Di saat itu Maka kemudian Allah Sudah atur Kalau orang Sudah nyerahkan Sama Allah Sesuatu yang Tidak mungkin Dicapai oleh Akalnya Manusia Bagi muda Bagi Allah Maka kemudian Penajar Masuk ke tempat Pemandiannya Asyad Binti Muzahim Istrinya Fir'aun Dijakikan Istrinya Fir'aun Asyad Binti Muzahim Senang Dia sama Musa Senang Dia sama Musa Melihat Berbinar Karena Tidak Punya Putra Dia berbinar Melihat Musa Kecil Merah Tapi Dia juga Paham Suaminya Baru saja Memberikan Perintah Kepada Masyarakat Pesir Bagi Lagi-lagi Dipenggal Dijadikan oleh Allah Setelah Senang Itu Kemudian Ibunya Musa Kemudian Dibawa Ketemu Sama Kemudian Fir'aun Dia berkata Dengan Lembut Manja Mengibah Kepada Suaminya Ini kok Bini Ucuk Banyak Saya Asuh Aja Dijadikan Kemudian Fir'aun Tidak Bisa Menolak Permintaan Asyid Binti Muzahim Selesai Belum Dibawa Bagi Itu Komodir Ke istana Setelah Dibawa Ke istana Allah Memberikan Perintah Musa Nangis Nangis Musa Orang-orang Berkata Ini Butuh Air Susu Karena Asyid Tidak Punya Air Susu Akhirnya Memerintahkan Bayan-bayan Yang ada Di Istana Air Susuin Yang Punya Air Susu Kepada Musa Akhirnya Kemudian Musa Ketika Nangis Disukui Dengan Air Susu Dijadikan Orang Mendapatkan Perintah Kembali Tutup Jangan Dibiluk Jangan Dibiluk Air Susunya Maka Setiap Wanita Yang Menyodorkan Air Susunya Kepada Musa Musa Itu Memutahkan Kembali Dan Tetap Nangis Sampai Sekitunya Selesai Belum Akhirnya Kemudian Asyid Binti Musa Kemudian Membuat Kemudian Pengumuman Wah Ternyata Dia Cocok Air Susunya Dengan Musa Akhirnya Dibuat Pengumuman Pengumuman Siapapun Wanita Yang Bisa Menyusui Anak Angkat Saya Musa Maka Silahkan Untuk Kemudian Menyusui Anak Saya Dan Saya Akan Berikan Hadiat Dan Akan Jadikan Anak Saya Tinggal Di Rumah Sampai Dia Nanti Tercukupi Dengan Air Susu Lalu Kemudian Kakaknya Musa Membaca Permah Itu Langsung Lari Dia Ke Rumah Lalu Kemudian Memberitahu Ibunya Ibunya Kemudian Kaget Tidak Percaya Apa Yang Dia Dapatkan Laporan Dari Anak Perempuan Kakaknya Musa Dia Pergi Keraja Orang Antri Untuk Kemudian Nyusuin Musa Dan Setiap Wanita Yang Lebih Dulu Daftar Sebelum Ibunya Musa Dijirikan Musa Itu Jangan Dibuka Yang Mulut Mata Allah Yang Buka Itu Mulutnya Dan Ketika Ibunya Musa Mata 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 Yang Musa Allah Memberikan Berita Kembali Buka Mulut Mususuin Ibu Musuh Nusuh 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 Pak Sama Ibunya Kemudian Dalam Kondisi Kenyang Dan Allah Kembalikan Musa Dengan Cara Tidak Dengan Senjata Tidak Dengan Konfrontasi Tidak Dengan Pemilihan Umum Allah Kembalikan Dengan Cara Yang Paling Lembut Kenapa Allah Pengen Kemudian Memberikan Gambaran Kata Imam Nusuh Kenapa Allah Pengen Gambaran Semacam Ini Allah Pengen Yakinkan Kepada Kita Kata Imam Nusuh Orang Yang Tawakal Itu Akan Diselesaikan Urusan Hujurnya Terhadap Allah Kenapa Karena Tawakal Sudah Bersanding Dengan Rahmat Dan Itunya Allah Dan Fungsinya Kita Iman Itu Apa Iman Itu Menjabat Apa Yang Tidak Bisa Dicendol Sampai Isi Iman Apakah Ketumahan Tawakal Nah Itulah Penghasilan Tawakal Semoga Allah Membunyikan Rahmat Masih Banyak Yang Membunyikan Dapatkan Dan Dibahas Orang Berkasih Sama Allah Masih Itu Membunyikan Sampai Insya Allah Membunyikan Yang Dibati Dibati Allah Membunyikan Membunyikan Lebih Dibat Untuk Kita Membunyikan Pemilihan Kata Kata Yang Kurang Terpada Semoga Allah Selalu Membunyikan Jangan Dibati Semoga Semoga Dibati Mohon Maaf Selain Lagi Jumpa Kita Semoga 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 Lagi Lihat Perkembangan DBA Nanti Siap Apakah Kita Penyampaian Seperti Itu Semoga 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 Maaf Ilahi Taufiq Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Sampai 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 Sampai